Hai hai balik lagi di channelnya metrik beauty salon aku lama banget nggak bikin video ini karena aku sibuk banget sibuk sibuk ngajar di salon nah kali ini aku mau bikin video soal kenapa sih aku kok maksudnya kalau jelasin di video-video aku nih kok nggak pernah tak tunjukin pakainya alat ini alat ini alat ini bukan karena kita tidak mau tunjukin ya pasti kalian tonton video ini sampai habis nah Hai ada orang ya komen di video aku penjelasannya terlalu berbelit-belit penjelasannya terlalu ini terlalu itu kadang orang tuh nggak menyadari menyadarinya seperti ini ini aku punya salon itu salon produktif ya salon produktif itu salon yang setiap hari itu ada orang belum lagi setiap hari aku ngajarin murid-murid aku gitu loh ngajarin murid-murid aku dan otomatis tidak mungkin ketika aku bikin video misalkan aku lagi ngerjain treatment orang nih ya contohnya kayak smuting atau apapun lah itu tidak mungkin aku nge-record itu tidak sesuai dengan izin dengan orangnya dan belum tentu juga orangnya itu mau itu yang pertama dan yang kedua kan tidak mungkin kita nyolong-nyolong maksudnya nyolong-nyolong video caranya seperti ini caranya seperti ini dan yang pasti semua yang aku posting itu itu semua bener-bener memang cara kerjanya itu seperti itu gitu tergantung cara tangkapnya kalian sendiri gitu kita nggak bisa yang maksudnya setiap kali bikin video misalkan contoh kalau smuting aku sudah pernah kasih kasih lihat caranya nyemuting rambut-rambut bekas ini apa warna itu kayak gimana rambut rusak itu kayak gimana dan yang pastinya yang saya praktekkan di salon saya sesuai dengan apa yang saya ngomongin gitu jadi nggak ini cari pencahayaan jadi nggak apa yang namanya nggak asal aku ngucap gitu aja nggak seperti itu gitu dan yang pasti contohnya juga kayak gerimbat gitu tidak mungkin aku nge-shoot orang lain otomatis dari aku sendiri yang jadi modelnya gitu dan pegawai ku yang aku suruh untuk praktekin kayak gitu nah nanti di akhir video ini aku akan shoot situasi salonku setiap harinya itu kayak apa apalagi kalau jam-jam di saat aku lagi ngajar itu bener-bener nggak sempet yang namanya aku nge-shoot ini nge-shoot itu karena apa kita sudah sibuk untuk ngajarin ini murid-murid yang les di tempat aku sini apalagi sekarang murid ada empat ini aja aku nggak berani terima murid lain karena takut tempatnya terlalu penuh soalnya apa tempat yang aku mau jadikan untuk tempat les itu masih masih proses pembangunan dan belum selesai otomatis masih jadi satu dengan salon aku dan itu pun kalau ada customer nya metrik sendiri yang datang untuk treatment itu sudah berjubel sama berjubel kan aku tuh nggak nggak sempet yang harus jelasin ini yang harus jelasin itu karena waktu udah kebuang untuk ngajarin murid belum lagi ngontrol kerjaan pekawai belum lagi kalau misalkan pekawai nggak masuk dan lain-lain otomatis kita turun tangan sendiri ini aja aku bikin video itu bener-bener posisi murid belum datang dan banyak yang libur hari ini jadi aku bisa bisa bikin video gitu loh jadi kalau ada yang bilang penjelasannya terlalu berbelit-belit ya kamu aja yang bego gitu nggak ngerti apa yang aku maksud gitu dan aku rasa kalau kamu mengerti dengan apa yang saya bicarakan dan kamu praktekin bener-bener Insya Allah pasti bisa kok gitu loh dan nggak ada yang namanya istilahnya kamu akan mengerti 100% kalau kamu itu nggak mencoba dan kalau kamu itu nggak kursus mustahil gitu loh kalau kita hanya belajar dari YouTube dari apa mungkin bisa hanya berapa persennya tapi kan kembali lagi kita harus terjun langsung gitu loh harus less kita harus megang customer itu bener-bener jadi bisa dikatakan kamu akan mudeng 100% kamu akan mengerti 100% gitu loh jangan hanya komentar di lapaknya orang yang begini yang begitu belum tentu juga apa yang kamu omongin itu bener jadi buat kalian terkadang aku selalu cantumin lah yang namanya nomor WhatsApp aku di semua video-video aku dan bahkan banyak juga yang WhatsApp aku tanya ini tanya itu aku selalu sempet-sempetin bales selalu sempet-sempetin jawab jadi kalau misalkan nggak ada yang ada yang nggak mengerti kalian tanya aja pasti aku akan jawab selagi aku bisa menjawab kalau nggak bisa jawab ya pasti aku akan bilang nggak bisa jawab nah itu aja sih ini jawaban atas komennya orang yang ngomongnya asal karena mereka tidak tahu ya apa yang terjadi di lapangan yang harus ngajar terima customer segala macem itu bener-bener sibuk setiap hari itu kadang kita mau dan dan aja susah karena kita sudah sibuk dengan orang itu aja sih nanti aku akan bikin video apa ya nanti deh yang pasti terima kasih atensi kalian yang udah komen di video aku yang udah nonton video aku setelah ini aku akan lihatin situasi-situasi setiap hari salon itu kayak apa yang bener-bener rame itu baru sebagian ya kadang kita buka salon aja udah mulai rame sampai mau tutup salon gitu itu aja deh buat kalian terima kasih tiba-tiba aku masih membalikanku sih kata ibu beli pada si geramanku si geramanku udah makin deh ada diangkap tiktus di kutbah kata-kata aku tunggu lihat apapak ada tiktus di jalannya dan kita bisa menghanap diisokan kusin iya ya 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 ya